Pemirsa 4 unit ruko semi-permanen di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Ludes terbakar. Kebakaran juga turut menghanguskan 1 unit mobil pickup yang terparkir di dalam ruko. Kebakaran menghanguskan 4 bangunan ruko semi-permanen di Jalan Tanjung-Penanjung, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Material bangunan yang terbuat dari bahan muda terbakar membuat api cepat menyebar. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari bangunan ruko yang dijadikan tempat tinggal. Sumber api diduga berasal dari lemari pendingin yang menyambar ke bahan muda terbakar. Cepatnya kobaran api membuat seluruh bangunan utama ruko ludes terbakar. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, UU Junior, E-News melaporkan.